Dan kami turunkan adab kepada orang-orang yang zalim dengan adab yang pedih disebabkan oleh kerana perbuatan fasik mereka. Atau ketika mereka degil dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan, melanggar apa yang dilarang oleh Allah SWT, last sekali mereka masih degil melanggar perintah Allah, last sekali diubah bentuk wujud makhluk menjadi ker, menjadi monyet. La ilaha illallah. Dimuliakan oleh Allah menjadi insan, ada ruh, ada akal, diberi amanah, mentadbir bumi untuk diisi dengan ketaatan. Sombong kepada Allah, zalim kepada mereka sendiri, melanggar perintah Allah, disuruh insaf, enggan itu insaf, dihantar Nabi, enggan itu diikuti, disuruh dilanggar juga. Pelanggaran demi pelanggaran tetap dilakukan, last sekali tak ada guna jadi manusia, dijadikan monyet. Dijadikan. Kunu qiradatan khasin, dimasak, diubah oleh Allah SWT menjadi monyet. A'adhanallah wa yawkum min adabin lah, semoga Allah lindungi kita daripada adab Allah. Apa sebab adab itu berlaku kepada mereka? Bimakanu yafsukun. Karena perbuatan fasik mereka. Ingat, jangan kita bermimpi dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan, kita akan selamat daripada hukuman Allah. Ini bumi kerajaannya Allah, yang punya Allah. Yang wajib dipatuhi dan ditaati hanya Allah SWT. Bukan orang yang dia melakukan maksiat lalu tidak datang hukuman kepadanya. Mana tak ada hukuman? Kalau begitu kita buat terus maksiat. Ya, terkadang hukuman itu tidak datang dengan sigra. Terkadang kena kepada dirinya di masa depan. Terkadang kepada keluarganya yang dia telah menggunakan maksiat dengan hartanya. Terkadang lalai itu adalah seburuk-buruk adab. Apa dalam Al-Quran? Allah SWT berfirman, Kalau Allah sigrakan menghukum kepada anak-anak Adam, kepada manusia ini. Kalau setiap kesalahan terus dihukum. Maka di bumi ini akan selalu banyak hukuman dan murka Allah SWT kepada manusia. Karena terlalu banyaknya maksiat yang dilakukan oleh manusia. Namun dibiarkan oleh Allah. Ditunda oleh Allah. Diberi ruang oleh Allah. Bila nak balik. Bila nak insaf. Bila nak taubat. Tidak turunnya adab adalah sebagai peluang untuk insaf. Tapi bila mana insaf tidak terjadi. Pada marnahum tadmira. Akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Semoga Allah lindungi kita daripada adab Allah SWT. Ameen. Allahumma Ameen. Wallahu ta'ala A'lam. Bilsawab. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.